Intro Kita beralih ke sorotan lain sedara pemerintah menjamin kekayaan intelektual masyarakat Perlindungan hukum itu diwujudkan dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 Dalam PP itu juga mengatur kewajiban pemilik hak cipta jika memiliki nilai komersil Dalam teknologi serba digital seperti saat ini pemilik hak cipta dengan mudah dapat memanfaatkan dan menggunakan akses teknologi internet Pemerintah menjamin secara hukum dan perundang-undangan atas hak cipta itu Perlindungan pemerintah yang tertuang dalam PP nomor 56 tahun 2021 dimaksudkan agar hasil kekayaan itu memiliki nilai substansial dan dihargai publik Pentingnya perlindungan hukum kekayaan hak intelektual itu disampaikan Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Dr. Preddy Haris dalam webinar perlindungan hak cipta yang dilangsungkan di Tangerang Selatan Perlindungan hak cipta sebagai kekayaan intelektual juga disampaikan Koordinator Pengendalian Konten Internet Kementerian Komunikasi dan Informatika Antonius Malau Webinar juga dihadiri musisi Duiki Darmawan Kekayaan hasil hak cipta yang menggunakan jasa media internet diberikan perlindungan hukum dan memiliki ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut Pemerintah kan memfasilitasi Di samping yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi kami melakukan pemutusan akses terhadap semua konten-konten Atau yang terkait dengan pelanggaran hak cipta itu dilakukan pemblokiran oleh Kominfo Apakah dia website, kalau dia di media, platform media sosial atau OTT tadi sebut Mas Duki Itu kita minta take down kepada mereka Baik Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Dr. Preddy Haris maupun Koordinator Pengendalian Konten Internet Kominfo Antonius Malau menambahkan Bagi hasil karya dikomersilkan dalam konten internet pastilah memiliki kewajiban sebagaimana ketentuan yang ada kerja ini ok kami kami Terima kasih.